Duta Besar atau Dubes Jerman untuk Indonesia Ina Lepel turut merespon konflik dan invasi yang dilayangkan Rusia untuk Ukraina. Ia pun mengajak Indonesia untuk bekerja sama dengan melawan kekejaman Rusia di tangan Presiden Vladimir Putin. Dilansir dari Deutsche Welle selasa 8 Maret 2022, Dubes Jerman untuk Ukraina Ina Lepel menyebut Rusia menyerang Ukraina yang damai dan demokratis tanpa ada provokasi sebelumnya. Menurut Ina Lepel, Rusia telah melanggar dasar tatanan internasional dan hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini Jerman tegas mengatakan telah meluncurkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia. Jerman pun menjelaskan kini pihaknya telah memasok senjata ke Ukraina. Melalui Ina Lepel, Jerman pun mengucapkan terima kasihnya pada Indonesia yang juga menentang operasi ini. Ia pun mengajak semua komunitas internasional untuk bekerja sama dan mengedepankan perdamaian dan stabilitas. Ia pun tegas mengecam dan mengisolasi semua tindakan yang dilakukan oleh Rusia. dan selanjutnya selamat Bayi selamat ye selamat datang kewzi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati